Halo kicomania selamat suris semoga kalian diberi rezeki yang banyak umur yang panjang kali ini saya mau memberi tips cara agar burung pleci cepat makan fur ya teman-teman hampir dulu fur lipatnya ya boleh warna kuning atau warna hijau teman-teman lalu ambil ulat hongkong atau ulat kandang ya kalau ulat hongkong ini saya kasih minimal 4-5 biji aja ya kasih yang ulat hongkongnya itu putih lalu saya aduk atau saya berikan setiap hari ya teman-teman jangan lupa bersihkan kandangnya ya agak kandangnya bisa bersih dan burungnya bisa nyaman teman-teman dan kalau bisa biar cepat bunyi dan kacor ya ini saya terapkan setiap hari ya karena saya sebagai pemula juga saya bisa bisa merawat ya maka cepat makan fur ya karena diorangnya mungkin ini pakai fur lili ya saya ini saya ganti fur leopat ya barangkali dia mau ya karena ini macet ya karena saya ganti fur ya ganti orangnya itu fur lili ya ya kayak kasihan makanya saya pakai fur leopat biar lebih aman ya dan gantilah air minumnya ya setiap hari kalau bisa burung peci adalah jenis burung pemakan buah-buahan dan serangga kecil ya teman-teman burung ini kecil sangat mungil ya habitat burung ini sudah mulai langka ya di alamnya karena burung seperti ini takut untuk di ternak kalau bisa teman-teman ya tapi sangat sulit sekali karena suaranya burung dan peci malang itu sangat merdu dan sahdu ya teman-teman dan sangat baik ya suaranya juga bagus volumenya sangat keras teman-teman ini saya viduhin sehampir penjelang maghrib ya jadi videonya agak terlalu buram ya teman-teman burung pleci itu sangat merdu ya karena saya ini dapatnya yang macetan teman-teman semoga di saya bisa cepat berdatasi dan cepat bunyi ya teman-teman dan burung burung pleci itu sangat recommended bagi pemula ya karena walaupun harganya saya dapat ini 175 ya sama-sama karena ini sangat murah kalau bisa jangan lupa yang belum subscribe ayo subscribe ya agar tidak ketik kalian bisa update selanjutnya teman-teman klik komen dan share ya agar saya bisa semangat untuk membuat konten-konten yang menarik dan semoga teman-teman bisa terhibur ya dengan konten-konten saya yang selalu saya sajikan untuk teman-teman ini saya videoin dari atas ya agar bisa lebih terlihat menarik teman-teman karena burung pleci itu sangat digemari oleh kicomania ya dan suaranya bagus dan gemelik ya burungnya juga mudah beradaptasi teman-teman ini ya itu ulat kandang ulat hongkongnya saya taruh di burungnya ya sebarang hari dia bisa makan fullnya juga ya karena kalau burung sudah mengobrol itu kita itu sudah bisa aman teman-teman enggak harus sebut terus ya untuk mencari ulat kandang terus karena seumpamanya ulat kandangnya habis kita bisa meninggalkan burungnya ini makan full ya aja sebelum kita bisa membeli ulat kandang atau ulat hongkong ya ini saya saya kasih pisang juga barangkali dia mau ya teman-teman semoga dia bisa cepat bunyi teman-teman semoga dan cepat kacor ya dan cepat bunyi burungnya saya ini peci saya ini bawatan saya ya sangat recommended ya pagi pemula ya ini banyak karena sangat murah ya karena peci di Malang itu sudah mulai langka dan mahal ya sekitaran kalau gambling itu 100 ribu ya kalau jamin jantan itu 150 ya mudah hutan atau udung atau udung dari ikat atau udung tulip ya kalau peci yang sudah rapetan seperti ini ya mungkin salah mahal ya sekitaran 350 sampai 400 lebih ya semoga burungnya ini bisa cepat beradaptasi teman-teman dan cepat gacor juga ya Hai walaupun videonya mau magu menjelang maghrib tapi enak ditonton ya dan sangat baik sekali pemula yang minum biaranya ya dibalik burung peci itu sangat enak dilihat juga enak didengar karena burung peci malang itu sangat digemari oleh pemula ya ataupun peci lain tapi kalau beda ya sama burung peci yang jantan itu enak ya dan sangat digemari oleh gicomania jangan lupa yang belum subscribe agar tidak ketinggalan berita update selanjutnya teman-teman klik dan share ya agar channel saya bisa berkembang dengan baik dan dengan pesat ya walaupun cuacanya agak mendung tapi semoga videonya bisa terlihat menarik di depan teman-teman ya dan semoga burungnya bisa gacor ya teman-teman dan sangat enak dilihat ya karena warnanya yang hijau cerah hijau daun ya dan sangat enak itu dibiara ya burungnya itu teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati